sangat yakin sekali itu pasti akan dilakukan, ya sudah boleh menggunakan bentuk present continuous. I'm watching YouTube tomorrow, I'm watching Netflix tonight, misalnya. Ya, itu fungsi yang kedua, ya. Jadi, untuk hal yang sifatnya yakin akan terjadi atau dilakukan dalam waktu dekat. Next, the third function, or second additional note, ya. Catatan yang kedua, catatan tambahan kedua atau fungsi yang ketiga, berarti dari present continuous. Misalnya, apa? Misalnya, belum saya jelaskan, sorry. Yang ketiga adalah, the third one is, we can use present continuous, to express something that we think is annoying, ya. Khususnya dalam apa? Interim of habit, khususnya dalam hal kebiasaan. Nah, itu juga harus, bahkan, bukan lagi boleh, tapi memang harus. Harus menggunakan bentuk present continuous. Ya, sekali lagi, catatan yang ketiga, ya, adalah apa? Atau fungsi yang ketiga, sorry, maksudnya. Fungsi yang ketiga, untuk menjelaskan hal yang dianggap annoying, apa? annoying, mengganggu, atau negatif, lah, ya. Oke. Kebiasaan, gitu. Kebiasaan yang negatif atau kebiasaan yang dirasa mengganggu. Meskipun ini memang sifatnya relatif sekali, ya. Nah, baru kita lihat, atau baru kita coba bahas contohnya misalnya bagaimana. Contoh, misalnya, for example, bentar, bentar. Saya ambil satu nama di sini, ya. In this class. Wait, siapa, ya? Oke. Ya, ini buat contoh, ya. Jadi, apa namanya, buat, apa, lucu-lucuan atau seru-seruan aja. Oke, I take, for example, siapa, ya? Wah, ada nama Melati di sini. Melati aja, deh, misalnya. Oke. Ini, this is real name, ya? Nama, nama asli, ya, Melati, ya? Bagus. Iya, nama asli, Kak. Oke. Biasanya, kan, nama samaran juga kayak gitu, salah. Sebut saja, mawar, gitu, ya. Nah, ini Melati. Oke, Melati, ya. Ini cuma buat contoh Melati. For example, nah, ini misalnya gini. Melati, misalnya, ada yang, ada yang suka lah sama Melati. Misalnya, gitu, ya. For example. Oke. Sebut saja namanya, siapa, ya? Bambang lah, Bambang. Oke. Eh, nggak ada Bambang kan di kelas ini? Nanti ada Bambang. Oh, nggak ada. Oke. Ya, misalnya ada Bambang, ya. Bambang ini suka sama Melati. Tapi, Melati nggak suka, gitu. Jadi, nih, si Bambang bertepuk sebelah tangan, gitu, ya. Nah, tapi Bambang ini dia annoying. Kenapa annoying? Karena Bambang ini setiap malam, itu, nge-WA, gitu, ya. Atau, apa, menghubungi Melati, lah. Gitu. And, of course, you don't like him, ya. Jadi, Melati nggak suka, kan, gitu, ya. Dihubungin setiap malam, kan, gitu. Nah, Maka Melati bisa bilang, Bambang, gitu, ya. Bambang is always calling me, or is always texting me every night. Nah, gitu. Oke. Jadi, apa namanya, itu kan menyatakan kebiasaan, sebenarnya. Dengan kata every, itu kan menyatakan hal yang sifatnya selalu dilakukan oleh si Bambang. Oke. Yang mana kalau habit itu kan harusnya dalam bentuk simpul present, kan, gitu, nyat, ya. Tapi karena di sini si Melati, atau Melati, ya, dalam hal ini yang berbicara merasa itu hal yang negatif, maka Melati bilangnya jangan dalam bentuk simpul present. Justru harus bilang dalam bentuk present continuous, gitu. Meskipun hal ini tidak sedang dilakukan, gitu, ya. Melati misalnya bilang kalimat ini sekarang, siang, siang, kan, Bambang mau hubungnya nanti malam, kan, gitu, ya. Tapi ya bisa, gitu. Ya, jadi ini fungsi yang selanjutnya dari present continuous, ya. To express something that speaker thinks it's annoying, ya. Especially in terms of habit, khususnya dalam hal habit kebiasaan. Jadi gitu. Tapi, nah, ini tapi, ya. Tapi, misalnya, kalau misalkan Melati, gitu, ya, ternyata suka juga, nih, sama Bambang, gitu, kan. Oke. Maksudnya suka di, ketika Bambang menelpon setiap hari, atau menghubungi setiap hari, nggak masalah, gitu, ya. Fine-fine aja. Nah, maka jangan bilang dalam bentuk present continuous, ya. Bilangnya kembali ke bentuk simpul present. Contohnya jadi gimana? Nah, ini misalnya Melati curhat, nih. Melati curhat sama kita sekelas, ya. Atau kalian sekelas. Maka Melati bilang, you know what, kan, gitu. Biasanya kan gitu. Kalau curhat, gitu, ya. You know what? Bambang always calls me every night, gitu. Atau Bambang always text me every night. Nah, itu pakai verb satu, kan. Pakai simple present, gitu. So, it means that berarti maksudnya gimana? Berarti maknanya di situ, berarti merasa tidak masalah, gitu, ya. Fine-fine aja dengan kelakuan Bambang yang menghubungi dia setiap malam. Itu, ya. Jadi, contoh kasusnya, ya. Penggunaan present continuous untuk menyatakan hal yang sifatnya annoying. Jadi, habit, tapi kalau dirasa annoying, maka digunakan present continuous. Oke? Apalagi, misalnya. Nah, ini memang sifatnya relatif, kan. Contoh, misalnya, menggigit kuku, gitu, ya. I think for some people, it's not a big deal, ya. No problem. Gak ada masalah menggigit kuku, kan, gitu, ya. Tapi bagi sebagian yang lain, kan, itu merasa itu sesuatu yang negatif, kan, gitu. Nah, buat yang negatif, atau maksudnya buat yang menggabungi negatif, ya, maka bilangnya gimana? Ya, you can say, he, misalnya, gitu, ya. He is always biting his nails. Nah, gitu. Jadi, dalam bentuk present continuous. Tapi kalau mau bilang, he always bites his nails. Dalam bentuk simbol present, berarti yang berbicara ini merasa itu gak masalah. Cuma mau bilang aja bahwa kebiasaan dia menggigit kuku, gitu. Oke? Itu ya, catatan yang ketiga, ya. Atau catatan yang kedua, dan fungsi yang ketiga dari present continuous. Oke? Clear, ya? Mudah-mudahan cukup jelas. And then, the last one, yang terakhir, untuk penggunaan dari present continuous, ya. Oh. Bonus ini bisa didunakan, ya? at that, ya. Pada saat itu menyimpang kebiasaan, gitu. Oke, contoh, misalnya. Apa namanya? Ya, kalian semua, ya. Misalkan kalian kemarin, gitu, ya. Atau sehari-harinya sekolah, itu katakanlah, let's say, pakai mobil atau motor. Motor lah, misalnya. Motor masing-masing, kan, gitu, ya. So, you can say, I always go to school by my, apa namanya, by my motorcycle, gitu. I always ride my motorcycle to school, kan, gitu. Nah, itu kalau kebiasaan routine, ya, kan, gitu. Tapi ceritanya hari ini, ya. Hari ini bosen naik motor, pengen naik sepeda, kan, gitu. Nah, itu, hal itulah yang digunakan present continuous disitu, oke. Jadi, kalimat utuhnya bagaimana? You can say, everyday, kan, gitu, ya. Everyday, I usually, or I always ride my motorcycle to school. But today, but today, I'm reading, I'm riding, sorry, I'm riding my bike, or my bicycle, gitu. Nah, itu, jadi, untuk hal yang menyimpang dari kebiasaan, gitu, ya, sementara, sifatnya, bukan permanen, berarti, ya, temporer, gitu, ya. Nah, itu juga bisa digunakan bentuk present continuous disitu. Oke, clear, ya. Itu catatan yang terakhir, berarti, atau fungsi yang keempat, berarti, ya. Ya, fungsi yang keempat, jadi, present continuous. Oke, nah, kembali, ya, kan, fokus kita pada akhirnya nanti ke teks, nih, nanti kalau di teks, konteks, kalimatnya seperti itu, nah, berarti, apa, bisa kalian pahami, itu, magnet tersiratnya, seperti itu, ya. Jadi, kalau nanti di teks, misalkan, apa, the government, misalnya, gitu, the government is always making an excuse, kan, gitu, ya. Nah, berarti, kalian bisa tangkap, tuh, kalimat itu, walaupun tidak ada keterangan yang jelas, kan, tapi sudah menyeratkan penggunaan present continuous di situ, berarti, oh, ini maknanya si penulis, gitu, ya, menganggap, itu hal yang negatif, hal yang mengganggu, lah, bagi si penulis, bahwa pemerintah itu selalu membuat alasan, kan, gitu, misalnya, alasan demi alasan, buat program yang gagal, misalnya, seperti itu. Kan, biasanya, kalau teks, kan, kalau nggak government, gitu, ya, atau scientific, kan, seperti itu, perang lebihnya, isinya, gitu. Nah, jadi, itu untuk present continuous, ya. So, I think, it's done, selesai, berarti, untuk present continuous. Satu contoh utama ada di slide, gitu, ya, itu satu contoh utama, maksudnya fungsi utamanya untuk hal yang setelah atau terjadi sekarang, itu ada di slide, ya, di sini, dan tiga fungsi lainnya tidak tercantum, dan saya tambahkan tadi. Oke, clear, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, misalkan masuk kurang jelas. Kalau nggak ada, langsung, nih, kita lanjut ke next type of content. in this case, past continuous, ya. Oke, nggak ada pertanyaan, ya. Lanjut, berarti. Past continuous. Continuous sedang atau lagi past masa lalu. Ya, berarti kegunaannya apa? Untuk menyatakan hal yang sedang terjadi, ya, tapi di masa lalu, gitu. Oke, langsung, ya, ke contoh kalimatis ini. Mira was sleeping when I came to her house. Mira sedang tidur ketika dia atau ketika saya, gitu ya, ketika saya sampai di rumahnya atau saya datang ke rumahnya. Berarti sedang tidur, tapi kapan? Sedang, ya, sedang di masa lalu, ya. Let's say last night. Oke, seperti itu, ya. kalau dilihat langjutan, ya, disini keterangan waktunya, ya. Ada penggunaan dari when dan while. When itu diikuti oleh simple past, meanwhile, for while, followed by past continuous. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang simple past, ya, kejadian yang kedua. Ini konteksnya kalau ada dua kejadian, ya. Oke, kalau ada dua kejadian. If there are two action or events, oke. So, the second action or events, ya, the latter action, kejadian yang selanjutnya, itu menggunakan bentuk simple past. Kalau menggunakan when, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang lebih dulu terjadi adalah yang ya, yang kalimat yang menggunakan atau potongan kalimat yang menggunakan bentuk past continuous-nya. Jadi, dalam hal ini sedang tidur, ya, itu terjadi lebih dulu. Tidurnya, gitu, ya. Di tengah-tengah tidur dan masih terus tidur, saya dan atasnya sama ikatnya si Miran. Dia sedang tidur. Itu poinnya, ya. Kalau menggunakan bentuk simple past, di mana di kejadian yang keduanya. Tapi, kalau kita menggunakan while, gitu, ya. Meskipun while dan when in term of meaning exactly same, ya. Nggak ada bedanya sama while. Kalau di sini jika jika apa? Jika kejadiannya, gitu, ya, terjadi dalam waktu yang berbarengan, gitu, ya. Tidak sama. For example, contoh, misalnya, Mira was sleeping while I was while I was playing game. Mira selagi tidur ketika saya sedang, ketika saya sedang, sedang di main game. nah, itu berarti both sentence use task convenience, ya. So, it means both activities or action happen at the very same time. Berkejadiannya berbarengan. Nggak ada yang lebih duluan, nggak ada yang lebih belakang. Oke, ini untuk task continuous. clear, ya. Dan, kalau jelas, saya beri catatan tambahan satu lagi di sini, ya. Di sini nggak tercatat. Catatan tambahan lainnya, apa? If you want to let's say explain just one action or one even, ya. Kalau kita hanya mau menjelaskan satu hal saja, atau satu kegiatan saja, oke, ini kan di sini dua kejadian, ya. Kalau mau cuma satu saja, maka bagaimana? Then, we have to mention the time signal more specific, jadi, waktu-nya itu harus lebih spesifik. Sebentar ini nggak saya penjelkan lagi. Kita berbandingkan kalimat dengan yang ini ini last night. Nah, ini kan simple pass. If we want to use pass continuous, then it's not enough if we just say last night. Nggak cukup. Jadi, harus lebih spesifik waktunya. Contoh, misalnya, gimana? 12 last night misalnya, ya. Or at 11 last night. Nah, itu maka baru bisa menggunakan buter pass continuous. Jadi, kalau dimana gimana? Rini was sleeping. Echo was sleeping. Rini was watching TV. Rini was watching TV at 11 last night. Nah, itu bedanya antara simple pass dan pass continuous, ya, kalau kejadiannya sama-sama ada satu kejadian. Ya, pass continuous waktunya lebih spesifik. Minimal for simple, namanya juga simple, ya. Maka, keterangan makanya pun simple. Atau sederhana atau umum. Oke, itu aja sih untuk pass continuous. Lanjut ya, kalau ada pertanyaan, kita ke tipe yang terakhir. Nggak terasa, kan? Sudah apa? Atau hampir satu jam, ya. Kita belajar. Dan dalam satu jam kita bisa bahas 6 tansi sekaligus. Kita lanjut ke yang terakhir, yang disini. Future continuous. Oke, how about future continuous? Future continuous. selanjutnya sedang ingat. Future masa depan. Berarti untuk menjelaskan hal apa? Ya, hal yang sedang terjadi di masa depan, ya. Dalam tanda kurung, masa berikutnya adalah diprediksi sedang terjadi, ya. Jadi tentu belum terjadi, tapi diprediksi sedang terjadi. Pada saat itu. Oke, contoh langsung disini. Mira will be sleeping by the time I come to her house. Mira sedang tidur, kalau diartikan kayak gitu, ya. Mira sedang tidur, atau boleh juga kalau mau ditambahkan kata-kataan. Mira sedang, atau akan sedang tidur, walaupun agak, kadang bagi sebagian orang ditambahkan kata-kataan, agak meminggungkan, ya. Makanya, saya sarankan kalau menguntikasi belum menggunakan lain-lain. Gak usah disebut tetapkan. Mira sedang tidur, pada saat saya sampai ke, saya datang ke rumahnya. Nah, maksudnya berarti ada dua hal disini, ya, yang bisa kita simpulkan. The first point, point yang pertama, ya, Mira jadi belum tidur, gitu, ya. Disini kan perkiraan. Mira belum tidur, dan jelas yang keduanya adalah saya juga belum datang ke rumahnya. Tapi ini diprediksi, gitu, ya, Mira tuh kayaknya lagi tidur, deh. Kapan lagi tidurnya? Nanti, pada saat saya datang ke rumahnya. Oke, itu kesimpulan untuk future continuous. Oke. Di situ keterangan waktunya sama, ya. kalau kalian bandingkan dengan yang di atas tuh, past continuous, exactly same. Oke, we use when, oke, as a preposition or as conjunction, ya. Menghubungnya when, atau bisa juga by the time. Dan diikutinya oleh bentuk simple. Ya, jadi dari sini kalian bisa simpulkan, nih. Kejadian yang kedua itu selalu dalam bentuk simple, ya. It's either simple past or simple present. Kalau dalam hal ini future kan belum terjadi. makanya kita menggunakan simple present tentunya, ya. A prep one. Perhatikan di situ, by the time I come, masih menggunakan verb satu di situ, ya. I come to her house. Di atas kan, when I came, karena memang sudah terjadi. Tapi sama-sama menggunakan bentuk simple, karena dia merupakan kejadian yang mengiring, ya. Tapi jadi yang kedua. Ya, bagaimana kalau, ya, if there's only one action that we want to share or we want to explain, kalau cuma ada satu kejadian aja bagaimana? Sama dengan yang tadi di task continuous. Kalau cuma satu kejadian, maka waktunya we have to mention the time signal more specific, harus lebih spesif. Gitu. Contoh, Mira will be sleeping by, let's say, nine, two-night. Misalnya jam sembilan sudah tidur si Mira. Maka kita bisa bilang seperti itu. Mira sedang tidur. Mira lagi tidur nih kayaknya nanti pamat kapan, yaitu nanti malam pas jam sembilan. Oke, jadi itu untuk future continuous. Catatan tambahannya untuk future continuous di sini nggak ada ya. Cuma satu aja sih catatan tambahannya. You can also use future continuous. Kalian juga bisa menggunakan bentuk future continuous. To emphasize a thing that you think it's going to happen. Jadi kalau betul-betul mau menekankan itu bisa juga menggunakan bentuk future continuous. Dan biasanya konteksnya bisa digunakan dalam redaksi berita atau bisa juga promise janji. Makanya biasanya kalau janji itu lebih suka digunakan dalam bentuk future continuous. Meskipun simple future nggak salah ya. Kalau menggunakan berpuan tapi yang namanya janji karena sifatnya betul-betul ditekankan. Seolah ingin to make sure untuk meyakinkan lawan bicara kita bahwa kita pasti akan mengerjakan atau melakukan hal itu. Nah itu bisa digunakan bentuk future continuous. Contoh misalnya meskipun kalau untuk janji dan janji dan konteksnya berita gitu ya news redaksi berita gitu itu kalau mau diartikan artinya bukan sedang tapi artinya kembali ke akan. Contoh misalnya gini apa ya yang paling enak contohnya kita ke janji dulu deh. Misalkan kalian janji sama teman kalian oke besok bakalan apa namanya datang ke tempat waktu misalnya gitu misalnya janjian mau jalan kemana kan gitu ya nah instead of saying don't worry gitu ya gak usah hawat ya don't worry I'm I'm going to to come to your home on time misalnya gitu ya atau I will come to your home on time tomorrow gitu ya nah itu daripada bilang seperti itu kalau misalkan sifatnya disini janji gitu ya maka kalian bisa gunakan bentuk future continuous gitu ya contoh jadi gimana I'll be coming gitu I will be coming I'll be coming to your house or to your home tomorrow don't worry gak usah khawatir nah jadi itu seolah-olah ingin menenangkan lawan bicara bahwa yang kita bicarakan ini adalah janji yang akan kita lakukan nah itu bisa menggunakan future continuous gitu ya jadi seperti itu makanya coba kalau dilihat deh kadang ya kalau kalian mau breakdown lirik lagu tuh nah itu kadang kalau yang konteksnya janji gitu ya nah itu suka menggunakan bentuk future continuous dibandingkan bentuk simple future oke kemudian yang kedua tadi apa news ya berita nah berita pun bisa seperti itu contohnya misalkan the president will be giving his speech tomorrow bisa seperti itu jadi maknanya disitu bukan sedang tapi akan tapi kenapa menggunakan bentuk future continuous karena disini konteksnya adalah konteks berita gitu headline-nya jadi mau menekankan hal tersebut jadi bisa menggunakan bentuk future continuous presiden akan memberikan pidatonya besok nah misalnya seperti itu kan hari eh sekarang hari pahlawan ya tapi itu oke lah misalnya besok gitu ya oke clear ya jadi itu catatan namban untuk future continuous oke jelas ya kalau jelas tadi selesai nih 6 tensis kita review dan sekali lagi fokus kita adalah bukan untuk mengerjakan soal ya tapi lebih kepada memaham ya understanding agar nanti ketika kita membaca teks atau kalian membaca teks itu bisa lebih mendalam lagi memahaminya gitu oke jelas nih kalau jelas berarti selesai nih 6 tensis yang pertama oke no question kalau gak ada coba ya kita cek disini ini latihan latihan boleh deh kita bahas beberapa ya gak semuanya tentu ya oke karena memang fokusnya bukan untuk mengerjakan soal grammar beberapa diantaranya khususnya pengecualian nanti akan ada beberapa pengecualian saya penjara wait oke oke let's do number coba ya bentar saya cari yang bisa kita bahas dengan lebih mendalam disini wait wait karena kalau yang soal biasa ya pasti kalian bisa kok saya yakin you can do this very well oke number number 17 kita ke nomor 17 ya oh ini kalimatnya juga seperti ini ya now Ferdi blah 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 that his wife clearly loves him oke perhatikan disini ya nomor 17 sekali lagi number 17 optionnya disitu menggunakan kata understand gitu ya kalau di translate tentu maksud kalimat ini adalah sekarang gitu ya sekarang si Ferdi ini mengerti pada akhirnya maksudnya gitu ya bahwa istrinya benar-benar mencintainya wah kasian banget ya jadi selama ini dia gak sadar oke nah kita bahas disini nah ini ada pengecualian dalam hal ini ya yang pertama poin pertama disitu keterangan waktunya apa the time signal in this sentence is now right and now as we have discussed earlier oke is categorized as time signal for present continuous kan gitu ya jadi now itu kan dikategorikan masuk ke dalam bagian dari tanda waktu untuk present continuous present continuous itu kan yang menggunakan bentuk ing nah secara teori gitu ya harusnya kan jawabannya yang C disini ya is understanding secara teori gitu ya secara tensis tapi ternyata disini jawabannya bukan yang C ya the answer number 17 is B jawabannya yang B understand tetap menggunakan verb 1 gitu ya now Ferdy understands his wife really loves him why why not C kenapa bukan C bukankah secara teori harusnya memang seperti itu now berarti present continuous kan gitu nah penjelasannya adalah karena yang kita gunakan dalam hal ini dalam kalimat ini maksudnya kata kerjanya adalah kata kerjanya yang sifatnya adalah mental process verb disini maksudnya istilahnya seperti itu ya apa maksudnya mental process related verb oke maksudnya adalah kata-kata kerja yang proses terjadinya itu murni ada di dalam diri manusia jadi nggak nggak apa namanya nggak kelihatan sampai keluar atau tidak bahkan tidak membuat manusia itu bergerak kalau play gitu ya watch play watch study itu kan jelas kegiatan itu bisa pakai bentuk ping playing studying watching dan so on dan seterusnya tapi kalau mengerti memahami kan itu terjadi di dalam diri manusia itu sendiri mental process istilahnya prosesnya ada di dalam diri nah itu tidak bisa diubah dalam bentuk king nah ini kecualiannya seperti itu oke dan tentu bukan cuma understand ya banyaknya seperti itu mental process verb related verb apa misalnya selain oke iya yang dirasakan manusia itu sendiri contoh misalnya ya selain understand ya apa feel I feel I feel good now oke meskipun ya meskipun lagi-lagi ya pastinya kalian pernah atau bahkan sering ya merasa atau melihat gitu ya ada kok orang bilang I'm feeling kan gitu ya gitu I'm feeling nah ini bisa saya pastikan yang pertama ada dua poin dalam hal itu ya kalau misalnya kalian bisa atau melihat ya ada kalimat misalnya I'm feeling gitu ya atau satu lagi lah saya sebut ya misalnya berharap hope nah itu kan berharap juga termasuk kategorinya mental process related verb ya berharap ya di dalam diri gitu kan gak membuat manusia itu bergerak atau bagaimana gitu oke jadi tetap normalnya harusnya hope gitu ya now I hope kan gitu tapi kan juga sering kita lihat ada I'm hoping kan gitu ya I'm hoping sama yang tadi ya I'm apa tadi I'm feeling kan gitu nah itu dua poin disitu yang bisa saya jelaskan poin pertama adalah itu fungsinya betul-betul untuk menekankan saja emphasize saja ya artinya itu bukan bentuk yang normal gitu itu cuma betul-betul untuk penekanan oke itu poin yang pertama poin yang kedua adalah itu gak baku berarti gitu kalau yang baku atau dalam penulisan gitu ya nah itu gunakanlah tetap verb one gitu dan banyak sekali yang seperti itu kan hope feel understand in this case ya dalam soal ini understand apalagi ya bentar-bentara think berpikir kan juga sama berpikir berpikir di dalam diri kan gitu ya makanya kan I think kan gitu padahal kalian ngomongnya sekarang tetap bilang I think bukan I am thinking kan gitu ya meskipun lagi-lagi tetap ada untuk I am thinking tapi kan tadi sudah saya jelaskan itu untuk penekanan aja atau memang tidak baku gitu ya karena kan yang kita pelajari ini bahasa Inggris yang baku ya tentunya gitu ya oke logikanya sama lah kayak orang kayak orang apa native orang maksudnya orang orang bule gitu ya dia belajar bahasa Indonesia saya yakin dia pasti akan bingung tuh ketika dia belajar bahasa Indonesia yang baku gitu kan dia taunya kata sedang sementara coba I think almost all Indonesian people ya kalau kayaknya nyabar semua jarang sekali yang menggunakan kata sedang pasti menggunakan kata lagi kan gitu ya saya lagi makan saya lagi belajar gak ada tuh saya sedang yang ada juga diketawain gitu ya kalau pakai terlalu baku seperti itu kan fenomenanya kan seperti itu oke sementara kalau di pelajaran bahasa Indonesia baku lagi itu kan masuknya untuk hal yang sifatnya mengulangkan gitu ya sekali lagi kan nah itu jadi logikanya sama jadi ketika belajar bahasa yang kita pelajari tentu maksudnya yang the formal one ya yang bentuk gitu ya jadi jangan terkecoh atau terdistract ya dengan bentuk yang tidak bakunya itu cuma buat pengetahuan aja gitu oh ada loh untuk bakunya seperti itu gitu tapi untuk bakunya ya hasilnya yang yang sedang kita bahas ini gitu oke coba kita simpulkan sekali lagi tadi ada understand feel yang intinya betul gitu ya oke dan ada satu proses yaitu yaitu yang sifatnya indra gitu atau verb nah itu juga gak bisa dalam bentuk ink dia tetap dalam bentuk number one meskipun konteksnya sekarang gitu ya atau konteks indra kan ada lima ya apa yang pertama melihat melihat berarti see gak ada tuh i'm seeing adanya i see oke mendengar hear gak ada yang namanya i'm hearing gak ada yang ada i hear tetap oke apalagi mendengar lihat mencium ya dalam hal ini mencium maksudnya mengendus gitu ya nah itu kan smells smells good kan gitu selalu yang kita dengarkan kayaknya smells good oke gak ada yang gak ada it's smelling good meskipun menciumnya atau mengendusnya sekarang tetap aja smells good gitu apalagi pengecap ya merasakan gitu ya taste taste delicious apa rabai indra rabai touch i'm touching you gak ada ada juga i touch you gitu oke nah itulah kurang lebih untuk pengecualian yang kita dapat pelayan dari nomor 17 ini jadi meskipun sekarang kejadiannya tetap ya dalam bentuk verb 1 why because the verb that is used in this sentence is either mental process related verb ya atau verb of sense itu intinya gak bisa jadi ini gitu clear ya mudah-mudahan cukup jelas kalau ada pertanyaan boleh sambil ditanya langsung atau boleh juga lewat chat oke ya mudah-mudahan cukup jelas ya lanjut kalau gak ada pertanyaan ya itu pengecualian jadi yang kita bahas yang pengecualian pengecualian aja ya nah baru saya bahas tadi nomor 20 coba lihat disitu ada kata I'm feeling ya di nomor 20 Vina you look pale today are you okay I'm not sure mom I'm feeling not so well today nah ini berarti konteksnya dia cuma mau menegaskan gitu ya bahwa dia benar-benar merasa gak gak baik harusnya normalnya bentuk yang bagusnya adalah I feel aja oke makanya kan ada judul i feel good kan gitu ya bukan I'm feeling good kan gitu nah berarti disini I'm feeling not so well today harusnya normalnya I feel not so well today gitu oke nah disitu lihat I think bukan I'm thinking kan gitu ya I think I'm blah 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 sick nah disini sekalian lah ya kalau kita mau jawab oh jawabannya jawabannya berarti nah ini kembali ke materi yang tadi saya jelaskan di awal ya when we discuss about the difference between will and going to oke in simple future ya kan nah coba disini jawabannya apa nih I will be sick A or B I'm going to be sick kan gitu antara dua ini lah CDE pasti salah ya yang mana jawabannya I will be sick or I'm going to be sick nah disini kata kuncinya adalah I'm not sure ya itu gak terlalu yakin sebenarnya dengan kondisi dia sendiri kan ya itu cuma menerka-nerka kalau seperti itu kan berarti ada dua poin disini yang pertama yang pertama disitu Vina sifatnya merespon ya merespon dari si ibunya kalau respon kan ingat pasti menggunakan will meskipun ada juga respon yang menggunakan going to karena sifatnya sudah direncanakan jadi orang bertanya rencana kita tentu tetap kita jawab dengan kita going to kan gitu ya oke tapi karena disini karena disini kan dia tentu tidak merencanakan sakit jadi jelas jawabannya yang will be kan gitu ya ya itu yang pertama dari sisi itu dan yang kedua dari sisi apa ya dari sisi ini tentunya dia gak yakin I'm not sure nah kalau gak yakin berarti lesser take ya kan masuknya berarti ke well jadinya I think I will be sick gitu ya jadi analisisnya begitu ya so we choose eh ya SDN I think I will be sick oke wah ini udah ada peringatannya aduh nanggung sekali ya karena zoom ini 40 minutes ya jadi silahkan nanti join join kembali untuk last 10 minutes kurang lebih oke lanjut ya next kita cari lagi ya soal yang bisa ada penjelasan tambahannya gitu ya number 25 right now sekarang nah ini harusnya pakai present continuous kan tapi ternyata disini pekerjaannya adalah no mengetahui mengetahui masuk kemana masuk ke mental related ya ya kan jadi jawabannya tetap yang mana yang I ya I don't know right now I don't know what else to do meskipun secara teori harusnya yang akan gitu I'm not knowing tapi gak ada dong I'm not knowing oke jadi itu ya 25 kemudian ada lagi gak ya yang bisa dibahas yang lebih oh wait kita cek di next page oh 34 34 I ini bla 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 15 credit hours this semester nah ini I think it can be tricky as well ini juga bisa menjebak ya ada yang jawab A takes ada juga yang jawab B is taking which one is the most appropriate answer yang mana yang paling tepat kuncinya tentu ada dikata this semester ya oke nah this semester disini berarti dia memberikan waktu yang spesifik hanya di semester ini jadi jawabannya lebih tepat adalah yang is taking nah ini is taking 15 credit hours in this semester kalau disnya diubah jadi every baru tuh ini takes 15 credit hours every semester nah kan gitu jelas ya lanjut lagi coba ada lagi gak ya 37 37 37 ya your hair is dirty yes I know I blow blow the 8 nah coba dilihat optionnya tentu maksudnya kalau dalam bahasa saya iya gue tau kan gitu ya ini apa mau dibersihin kan gitu ya aku akan membersihkannya kan gitu nanti kan mengarah ke future nah jawabannya berarti bisa apa namanya yang C I'm going to wash it or I will wash it kan gitu C atau E yang mana kan yang paling tepat tentu yang paling tepat adalah yang C ya I'm going to wash it why not I will wash it karena dia sudah tau kan gitu tanpa dikasih tau dia udah tau rambutnya kotor kan gitu makanya dia intinya dia sudah berencana untuk apa namanya membersihkannya makanya dia tau I'm going to ya I'm going to wash it instead of I will wash ya ini kan ngomongnya sekarang ya dia taunya sekarang tapi kan kembali disini menggunakan untuk know jadi jawabannya oh I know instead of I'm knowing ya jadi it's